Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Kembali lagi di channel saya Si AKM sama si Beko Biasa si motor gak jelas Apa kabarnya semuanya teman-teman Semoga kita Dalam keadaan sehat walafiat Baik-baik saja dan Motornya juga dalam keadaan sehat walafiat Jangan ada yang trouble segala macam Oke semuanya teman-teman Di video kali ini kita akan membahas Ini nih yang ada di belakang Jadi Ini seperti teman-teman lihat Di sini Bagian belakangnya Antara spakbor Pusen Sama Ininya nih Beholnya Atau bagel yang Behol kalau saya nyebutnya ya Ini gak adaan ya kan Jadi kita akan membahas ini Semuanya Yang ada di bagian Buntut belakang cuy Jadi tetep menonton channel saya Si AKM Manakere Majalengka Ini dia teman-teman Seperti teman-teman lihat ya Masih terondolan Jadi ini tuh kemarin Hari Minggu Sekarang itu hari Kemis ya kan Jadi kemarin itu hari Minggu Habis jalan-jalan Dan ini Baru dimandiin Hari Seninnya Dan ini Aslinya itu Kebuka semuanya Capnya ini Gak ada bautnya Sama sekali ini Jadi bagian sini ini Biasanya disini kan ada baut Terus bagian sini Sini ya kan Ini semuanya Termasuk ininya Juga belum dibaut Jadi Ini semua itu Kemarin dibongkar Semuanya bodinya Dibersihin sampai Kerangka-rangkanya Sampai yang ini juga Ini belum ada Cupnya ya Segala macam Termasuk Si filternya Kemarin dibuka Dibersihin semuanya Sampai ke dalam-dalamnya Nah Karena memang Mumpung sekalian Sekalian Kemarin itu dibongkar Jadi keingetan Atau Malah keingetan Yang ini Backhaul-nya Terus Parkbor Sama si Lampusen Ya sekalian aja Ganti gitu loh Cuman disini Kita bahas Yang pertama Itu backhaul-nya Backhaul yang Ori-nya Sebenernya sih ada Di belakang Udah saya Taruh di belakang Sama gerindanya ya Jadi Untuk backhaul-nya ini Saya menggunakan Yang Ori-nya Tetap yang Ori Cuman Saya potong Yang bagian tengahnya Ini loh Yang ininya nih Yang ini Itu saya potong Bagian tengahnya Terus saya Ya mungkin akan Dicat lah Entah warna apa Gak tau juga Jadi kita Sebelum Kesen Dan ini Yang Dua ini Sepakbor Sama sainnya Kita akan Proses Atau kita akan Lihat Pemotongan Yang behongnya Cat semprotnya Kemarin beli semurai Dan di ton Ternyata habis Cuy Jadi ya Yang ada aja Ini warna silver Kayak ginilah ya Jadi nanti Bakal dicat lagi Entah hitam Atau warna merah Dan ini Potongannya Yang ini nih Jadi Ini itu Behori Saya potong Nah Jadi aslinya itu Seperti ini ya Teman-teman bisa Lihat di motor sendiri lah ya Seperti apa Behori Kayak gini Nah Yang ininya Nggak Disaya potong Menggunakan gurinda Terus Ya ininya Nggak kepake sih Kita buang Nah Jadi yang dipakainya Seperti ini Nah Kalau untuk Di ujungnya ini Dibersihin Jadi Biar nggak Terlalu tajam Cuy Jadi Untuk selancar ini Saya buka Biar Terlihat Jelas ya Pemasangannya Nah Disini Saya menggunakan Sen ini nih Aslinya ini Bukan sen tempel ya Jadi Ini itu Sen bar n Saya beli Harga Di 35 sampai 60 ribuan Segituan lah ya Range harganya Dan ini Aslinya ini Sen bar n Yang buat di Setang kayak gitu lah ya Jadi Ini itu Sen bar n Yang suka ditaruh Disini nih Nah kayak gitu Ukurannya sama ya kan Jadi Kayak ginilah ya Aslinya itu Buat di setang Nah Tetapi saya gunakan Buat di selancar Yang belakang Ini Buat lampu sen belakang Jadi Biar lebih Minimalis Mungkin akan Seperti ini ya Terpasangnya Kanan kiri Nah Jadi Seperti itu Terus kita lihat Perbedaan Sama yang Sen ori Ini Bisa teman teman Lihat ya Ini yang ori Segede gini Terus Yang ini Ya Kecil gitu loh ya Terus ini Perbedaannya Juga Disini Dia kan Kalau yang ori Ada dua kabel Termasuk ada Sekunnya juga Kalau yang Ini yang variasi Dia gak ada ya kan Dan ada Tiga kabel Negatif Sama positifnya Dua Merah Sama kuning Nah Untuk Nyalanya sendiri Ini Kita coba ya Teman teman Ke Ini Ini Nah Kita coba Nyalanya Ya Ini Yang DRL Jadi Sen ini Sen bareng Ada Dire Running Light Jadi Ini Untuk Lampu Biasanya Warna Putih Terus Untuk Sennya Sama Ya Funksional Jadi Warna Kuning Ya Kayak Gitu Ya Terus Susah Ya Nah Ini Dia Jadi Warnanya Warna Kuning Seperti Ini Menggunakan Plastik Kayak Gini Ya Ini Bekas Bedak Salisio Kayak Gitu Ya Hanya Buat Menutup Yang Ini Yang Lubang Jadi Kita Bentuk Seperti Yang Orinya Ini Yang Orikan Ada Fin Kayak Gitu Ya Ini Kayak Gini Jadi Berbentuk Seperti Ini Juga Biar Ketutupan Yang Bagian Sininya Jadi Rapat Kotoran Juga Tanah Lumpur Itu Gak Bakalan Masuk Ke Daerah Sini Gitu Biar Clean Aja Gitu Bersih Karena Sayang Juga Sudah Dipersihin Nanti Kotor Lagi Ya Berabe Gitu Jadi Akan Berbentuk Seperti Ini Sininya Kita Akan Bentuk Terus Ini Akan Saya Potong Dan Kemungkinan Akan Saya Lem Lem Silen Biar Kuat Gitu Termasuk Ada Ring Ring Nya Juga Di Dalam Nya Di Sini Harus Dikasih Ring Gitu Jadi Gitu Ya Teman Teman Kita Akan Solder Sekun Dan Kerjaan Semuanya Oke Nah Ini Dia Teman Teman Udah Jadi Terus Sisen Yang Ini Udah Saya Potong Dan Ini Buat Penahan Lubang Ini Biar Nggak Kopong Jadi Nggak Bolong Segini Terus Setelah Ini Kita Coba Masukkan Kesini Jadi Ini Dipolongin Ya Teman Teman Ini Kita Masukkan Ya Teman Lihat Nah Sampai Seperti Ini Ya Teman Dan Ini Kita Coba Masukkan Ke Lancar Yang Ini Jadi Nantinya Seperti Ini Jadi Ini Bakal Menyukupi Yang Bagi Molong Yang Ini Nah Jadi Seperti Ini Teman Teman Piting Ya Ini Dari Tampilan Dari Samping Nah Kalau Untuk Yang Putih Ini Sebenarnya Teman Teman Bisa Cari Yang Warna Hitam Ya Biar Tidak Kayaknya Yaitu Gitu Gak Ada Yang Warna Hitam Kayak Gini Kanannya Dan Ini Dari Belakang Seperti Ini Bakal Terpasang Dan Untuk Bagian Dalam Ini Jadi Untuk Bagian Dalam Ini Saya Menggunakan Ring Sebenarnya Tidak Perlu Pake Ring Mau Pake Ini Juga Pake Plastik Yang Gini Bekas Botol Yang Agak Tebelan Atau Akril Lebih Bagusnya Itu Bisa Jadi Bagian Ini Yang Bolong Ini Nah Yang Itu Cukup Jadi Seperti Ini Teman Teman Piting Bagian Dalam Bagian Luarnya Tampilannya Bakal Seperti Ini Dan Ini Sebelum Semua Terpasang Jangan Lupa Untuk Solder Spoon Jadi Itu Mana Ya Spoon Lupa Nah Jadi Yang Ini Kita Solder Terlebih Dahulu Kesini Ke Kabel Nya Dua Yang Akan Gunakan Yaitu Yang Send Aja Jadi Buat Di Warna Kuning Sama Yang Warna Hitam Oke Sama Teman Teman Terakhir Kita Testing Dulu Yang Nyala Itu Yang Mana Dan Yang 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 Nah Ini Mesti Berfungsi Untuk Bagian Kanan Lupa Kita Cek Dan Bagian Kiri Ya Kiri Seperti ini Nah Seperti ini Pastiin Ini Sebelum Terpasang Semuanya Cup Terus Behol Nanti Ini Semuanya Pastiin Sen Sen Ini Berfungsi Dengan Normal Seperti Ini Teman 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 Ya Ini ini dia teman-teman setelah terpasang dengan rapih ya saya ini dia lampu sen bar n dipasang di lampu sen belakang kayak gini bentuknya terus si lampu remnya R25 dan ini untuk behal customnya yang ori saya potong dia seperti ini ya bentukannya seperti inilah ya teman-teman dan dari bawah Wow emang keren ya kalau enggak pakai spakpor belakang dari samping lumayan juga sih jadi seperti ini teman-teman eh tampilannya ya dan ini eh buat tel td belakangnya saya bikin seperti ini ya yang ini ya agak jelek sih bahan yang kayak gininya cuman ya yaudahlah ya nggak apa-apa boleh daripada enggak ada flat nomor melanggar peraturan juga sih ini enggak ada apa sip spak bor belakang ya dan ini pemasangan tadi behal terus lampu sennya seperti ini ya teman-teman dari belakang ya seperti inilah ya Emang sih lebih bagus kalau ini enggak ada TLT di belakangnya ini ya cuman ya ah ini demi belakang nomor terpasang jadi ya udah seperti ini aja dulu ya jadi kalau memang ada teman-teman ada saran TLT di yang bagus eh merk apa nitex yang WR3 atau yang seperti apa lah ya bisa komen di bawah minta sarannya dan kita coba nyalakan ya si lampu sennya Oke kita lihat apakah berfungsi dengan baik nah ini untuk lampu remr-25 nya ya Iya seperti ini ini udah saya bikinkan videonya silahkan cek link di bawah ya ada di deskripsi untuk perubahan lampu remr-25 dan kita coba lampu Hazat langsung nah seperti ini ya teman-teman tampilan dari belakang dari sampingnya sennya berfungsi ya depan juga menyala tuh nih ya ya seperti ini ya kalau dari deket ya dari samping lumayan keren sih kalau dari samping asli seperti ini ya teman-teman dan ini jelas tidak mengurangi pandangan juga jadi ya seperti inilah ya teman-teman jadi sampai disini saja videonya terima kasih telah menonton jika memang ada teman-teman yang udah memakai lampu sen begini terus behal yang dipotong sama tile tidinya ya silahkan komen di bawah kita sama-sama sharing apa sih pengalaman ataupun kendalanya menggunakan sen seperti ini ya teman-teman Terimakasih telah menonton jika memang menyukai video ini silahkan like dan share ke teman-teman yang lain jika lo yang belum subscribe silahkan subscribe Terimakasih telah menonton dan saya saya KM sama si Beko Terimakasih telah menonton see you next video salam kuku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hebat Ayo